selamat menikmati selanjutnya seperti teman-teman lihat di video saya yang sekitar ada 50.000 penonton dimana disitu bisa dibilang kami gagal dalam bertani cabai di lahan ini karena memang pertumbuhannya sangat buruk dan tidak layak disebut lahan cabai dan dari situ kita belajar banyak hal sehingga kita mencoba untuk memberanikan diri untuk menanam kembali di plot yang sama ini saat ini di lahan ini di lahan 1000 meter persegi ini disini ada 25 bedeng dan total titik tanamannya adalah 825 salah satu penyebab kegagalan budidaya pada tanaman cabai sebelumnya adalah penanaman dimana penanaman kita ketika turun ke lahan terlalu kecil masih usia 1 bulan dari persemayan dan itu sangat kecil sedangkan pada budidaya kali ini kita semai cabai ini pada pertengahan bulan Juni kemudian kita tanam pada minggu ketiga bulan Agustus itu artinya saat penanaman di lahan usia bibit adalah 2 bulan lebih 1 minggu atau sekitar 9 minggu dimana pada persemayan itu kita tanam ketika bibit sudah setinggi 1 jengka lebih video ini direkam pada tanggal 3 Desember 2022 yang artinya sudah berusia 3,5 bulan jika teman-teman lihat disini ada wheat mat sebagai mulsanya seperti anjuran dalam bukunya jadam yang sangco menggunakan kain lanskap atau kurang lebihnya seperti ini fungsinya adalah menghambat pertumbuhan rumput tetapi bisa menjaga kelembapan dari dalamnya disini jalan di antara cabai sama sekali tidak ada rumput ini bukan karena kami semprot dengan herbicida melainkan memang kita bersihkan kemudian kita kumpulkan dan dijadikan JLF untuk pemupukan cabai kali ini anda boleh percaya atau tidak bahwasannya disini dalam pemupukannya kita hanya menggunakan JMS dan JLF saja kita aplikasikan JMS setiap 2 minggu dan JLF juga 2 minggu dimana penggunaannya selang-seling 1 minggu sekali misalkan hari ini pemupukan JMS maka minggu depan pemupukan menggunakan JLF dalam 1 kali aplikasi kita menggunakan JMSnya 200 liter begitu juga dengan JLF 200 liter juga jadi ketika pengaplikasian JMS kita siramkan secara pekat ke seluruh tanaman setelah itu baru kita siram jadi tidak ada pencampuran langsung dengan air itu untuk memudahkan kita mengaplikasikan di lahan minggu berikutnya begitu juga JLF kita siram 200 liter ke lahan langsung ke titik cabai kemudian menyiramnya dengan air murni hingga saat ini cabai di area ini sudah menghasilkan 23 kg demikian video yang bisa kami buat jika video ini bermanfaat share ke teman Anda yang lain jika video ini tidak bermanfaat tulis kritik dan saran di kolom komentar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati